Intro Apa kabar sahabat olahraga, dimanapun saat ini anda berada berjumpa bersama channel NAPFM yang kali ini akan memberikan informasi menarik terkait Tinju Daudjino Yordan yang kala itu berhadapan dengan Sipu Tsunami Taliwi. Juara dunia kelas ringan IBO 61 kg Daudjino Yordan ini sukses mempertahankan gelarnya setelah menang angka melawan Sipu Tsunami Taliwi yang digelar di Australia Barat Australia pada hari Jumat 6 Desember 2013 yang silam. Nah, dalam pertarungan 12 ronde ini, kedua Tinju mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Sejak ronde awal, jual beli pukulan ini hampir terjadi di sepanjang ronde Pada ronde pertama, Daudjino Yordan nampaknya sudah langsung mengebrak Sipu sementara Sipu Taliwi ini masih menjajaki serangan-serangan Yordan dengan selalu mundur. Nah, praktis hingga ronde kelima, Yordan ini mampu mendikti sang penantang berjuluk tsunami itu yaitu Sipu Tsunami Taliwi. Sipu ini baru memperlihatkan gelombang serangannya yang seperti tsunami itu pada ronde ke-6. Nah, bahkan pada ronde tersebut, Yordan ini sempat kewalahan menerima pukulan-pukulan Sipu. Perlawanan sengit pun masih dilanjutkan di ronde tujuh. Namun, Yordan ini terlihat mampu mengatasi serbuan Sipu. Kemudian di ronde ke-8, Yordan ini kembali bangkit bahkan pada ronde ini pukulan keras daud Cino Yordan mendarat ke muka Sipu dan membuat hidungnya berdarah. Di ronde itu pula, pertandingan juga sempat dihentikan karena apa? Karena Sipu terkena pukulan low blow oleh Yordan. Dia pun diberi waktu beberapa menit. Saat menunduk itulah, darah Sipu Taliwi mengucur. Ronde ke-9, Yordan tetap menguasai pertandingan. Di ronde ke-10, Sipu yang sudah terlihat kelelahan ini mengubah taktik dengan terus merangsek Yordan. Sipu Taliwi bahkan sempat diperingatkan oleh wasit. Dan kemudian nilainya dikurangi oleh wasit karena upayanya yang terus berupaya merangkul. Nah, pada ronde ke-11 dan ke-12, ini praktis serangan dikuasai oleh daud Cino Yordan. Meskipun sesekali Sipu masih melancarkan pukulan. Namun, kedua petinju yang sudah terkuras tenaganya itu seringkali berangkulan. Kemudian, daud Cino Yordan dinyatakan menang angka split decision.